Atau bisa mundur? Ya udah, ayo. Bang, bang, lo maju. Cet, ini apa nih pas kalah marah sudah ada... Berhagia, Dez. Berhagia, bersyukur, senang. Karena bisa melakukan acara yang luar biasa. Yang indah, yang tewa, bersama teman-teman. Dekat, bersama keluarga. Kita bersyukur banget. Ada tim yang bisa siapin penanganan di dalam. Kurang satu bulan. Gak nyampe sebulan, ya luar biasa banget sih itu. Tim weddingku cuma gak nyampe sebulan, udah bisa jadi acara kayak gitu. Indahnya, mewahnya. Aku sih senang banget. Rencana pernikahannya apa? Pernikahan sendiri gimana? Belum. Kan kita masih lelah-elah selamaran. Jadi ya mungkin nanti kita pikirin selanjutnya. Jadi dibalik aja. Langsung ada pernikahan. Jadi bisa di Bali. Tapi kita juga ada, kayaknya ada tawaran atau mungkin ada destinasi yang banyak. Antara Bali, Bandung, Australia, Perancis. Banyak gitu. Iya. Soalnya banyak di Perancis. Tiba-tiba ada yang nawarin di Perancis. Di Cetau. Apa gitu namanya. Pertimbangannya apa nih? Untuk di Perancis dan yang lainnya. Apa ya mungkin karena sayangnya yang seru-seruan aja. Mungkin sekali seumur hidup benar-benar bisa memorable. Itu sih pertimbangannya. Tapi secara konsep aja dari sini pengennya dimana. Yang wedding trip. Kalau aku sih pengennya tuh, aku di pinggir tebing. Terus kemandangannya laut. Terus kayak sunset gitu. Rukanya mirip Bali deh. Kenapa? Apa istimewanya wedding trip utam? Kan kalau itu kan impian dari kecil kan. Kalau anak-anak perempuan kan suka. Kalau datang-datang ke pernikahan. Liatin pengantin pun cantik banget. Aduh kok gini kok gitu. Nanti apa gimana ya. Kan dari kecil kan. Sudah mikir-mikir gitu sih. Cuma wedding dream itu kan. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana. Kalau gak terlaksana pun tetap balik. Iya kan bagaimana sih juga. Nah itu acara yang apa ya. Yang indah. Yang sumur hidup memorable. Ada gak sih masing-masing? Ada. Budaya kamu. Terus khayal juga. Kan kanan kan beda-beda. Kan gimana ketika. Terus tengah kan. Oh oke. Aku mama-mama Sunda. Aku. Mama Palembang. Papa Betawi. Terus mama kamu Sunda. Mudah-mudahan ya ini. Misalnya kamu pake baju Sunda. Aku pake baju Palembang. Asuk. Jadi kita mix gitu. Jadi dua adat lah Sunda. Petih. Tapi sudah mencari-cari. Apa. W-O-nya gitu. W-O-nya. Udah. Udah. Kita udah ada W-O kan. Lanjut dari yang kemarin lamaran sih. Jadi ya. Benernya sih. Kalau jalan menuju ke situ. Apalagi kan mereka udah kasih contoh yang baik. Dikit udah tau. Kita bisa bayangin. Wow. Nanti weddingnya gimana. Mereka beneran kayak kerja keras. Dan bantuan kita banget. Soalnya kita udah happy. Kalau berbicara masalah.